Rombongan pesilat dari salah satu perguruan silat di Kabupaten Jember kembali terlibat bentrok dengan perguruan silat lainnya. Imbasnya ratusan rombongan dari salah satu kelompok pesilat tersebut, selasa dini hari, mengamuk, merusak warung kopi hingga menganiaya warga. KBO Satres Krimpol Res Jember, Ibtu Solehan Arif, membenarkan peristiwa perusakan warung kopi dan pengeroyokan warga di Kecamatan Balung yang dilakukan oleh rombongan salah satu perguruan silat. Sayangnya saat dikonfirmasi lebih jauh, Arif mengaku belum memahami secara jelas sebab saat ini dirinya sedang mengikuti acara di Surabaya. Meski demikian, Arif memastikan kasus tersebut yang awalnya ditangani oleh Polsek Balung ditarik ke Polres Jember. Saat ditanya apakah sudah ada sejumlah saksi atau tersangka dalam kasus tersebut, lagi-lagi Arif mengaku hingga saat ini belum mengikuti perkembangan kasus tersebut secara detail. Saya masih di Surabaya ini. Saya terlihat di Surabaya sampai besok. Aku tidak mengikuti seperti ini di Polres. Saya masih belum mengikuti secara detail. Dia dilimpahkan ke Polres. Saya masih belum tahu. Karena pesiswa juga diambah ya. Salah satu korban pengeroyokan, Yoyo Sulistiono, warga desa Puger Kulang, Kecamatan Puger, mengaku selama ini tidak pernah menggunai urusan dengan perguruan silat apapun. Namun secara tiba-tiba didatangi oleh ratusan orang, kemudian bagian kepalanya dipukul menggunakan pentungan hingga terluka. Tidak hanya Yoyo, Firda Aleza juga menjadi sasaran rombongan pesilat tersebut saat hendak mengabadikan konvei pesilat menggunakan kamera ponselnya. Bahkan warung kopi milik Nani, warga desa Balunglor, Kecamatan Balung juga dirusak oleh rombongan pesilat tersebut.